Nah seringkali konflik itu terjadi karena persoalan kita mudah mengkafirkan orang lain. Nah mudah-mudahan apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali menjadi pengingat bagi kita bahwa kita harus belajar menerima perbedaan pendapat dan tidak mudah untuk buru-buru mengatakan orang lain kafir. Bicara soal perdamaian kita tahu bahwa salah satu dari nama Tuhan dalam Al-Asma'ul Husna adalah Assalam yang mahadamai dan perdamaian ini juga merupakan keteladanan yang telah diberikan contohnya oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya ada hadis dari kala Rasulullah SAW Kata bagi Nabi maukah kalian aku beritahu perkara yang lebih afdol, lebih utama daripada puasa, solat dan sedekah. Para sahabat menjawab, bala tentu ya Rasul kami ingin tahu, kemudian Rasul mengatakan Islahu zatil bain, mendamaikan persilsihan diantara kalian. Wa fasadu zatil bain al-haliqah, karena rusaknya perdamaian, fasadnya perdamaian diantara kamu itu akan membawa kerusakan kepada agama. Dan Rasulullah juga bersabda dalam riwayat lain bahwa boleh berdamai asalkan tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Jadi semua syarat perdamaian itu boleh selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah dalam Al-Quran juga banyak sekali ayat-ayat yang bicara soal perdamaian. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 128, wa sulhu khair, perdamaian itu lebih baik. Atau dalam ayat lain, dalam surat Al-Anfal, Fatiqallaha wa aslihu zatil bainikum, bertakwala kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara sesamamu. Tidak ada khair, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia, memberi sedekah, berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Sesungguhnya setiap orang mu'min itu bersaudara, karena itu damaikanlah diantara mereka. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang bicara soal perdamaian. Begitu juga kalau Islam kita pahami dalam arti selamat. Kita tahu juga dalam satu riwayat Bukhari Muslim, ketika ditanya kepada Rasulullah, ayul islami afdol, islam manakah yang lebih afdol? Disebut oleh baginda Rasul, kola man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim yang afdol, muslim yang lebih baik, muslim yang sejati, yaitu yang orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Nah, namun demikian, ini topik yang sangat penting, karena di Al-Quran tadi sudah saya sebutkan, di hadis juga demikian, tapi dari topik yang sangat penting ini, ternyata Imam Al-Ghazali tidak menulis bab khusus di kitab Ihya soal perdamaian, atau as-sulhu. Tadi kita sudah dengar dari Datu, bagaimana penjelasan tentang kitab Ihya, tapi tidak satu pun ada bab khusus yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali tentang perdamaian atau as-sulhu. Nah, mengapa demikian? Nah, ini yang menarik. Mengapa demikian? Biasanya soal perdamaian, as-sulhu itu dibahas dalam kitab siar. Jadi, kitab siar itu adalah kitab fikih yang membahas tentang foreign relations. Ini kalau tuan dan puan belajar tentang international relations, itu dalam Islam, itu ada kitab dari Imam Muhammad As-Soybani yang terkenal as-siar. Nah, itu biasanya masalah perdamaian itu dibahas dalam konteks kitab siar. Begitu juga dalam konteks kitab siasah. Itu kalau kita baca Al-Akhamus Sultaniya, Imam Al-Mawardi, ketika bicara fikih siasah, itu bicara masalah jihad, itu salah satu tugas dari Amir adalah untuk negosiasi perdamaian. Nah, itu biasanya dibahas di sana. Nah, tapi tidak dibahas dalam kitabnya Ihya, Imam Al-Ghazali. Bagaimana dalam kitab fikih umum? Kitab fikih lainnya itu biasanya membahas masalah as-sulhu itu dalam lima perkara. Yang pertama adalah perdamaian antara kaum muslim dan kaum yang berperang dengannya. Jadi, as-sulhu wa tarkul muharabah wal munaza'ah. Yang kedua, perjanjian damai. Antara kelompok yang memiliki keadilan dengan kelompok yang menyerang. Di antara kaum muslim ini. Yang ketiga adalah, ini yang sering banyak terjadi di kalangan kita, yaitu perjanjian damai antara sepasang suami istri. Jadi, biar tidak bercerai, kemudian ada negosiasi, ada perdamaian. Nah, ini juga termasuk dibahas dalam kitab fikih. Yang keempat biasanya adalah perdamaian ketika terjadi konflik atau dispute dalam perkara yang bukan harta. Yang kelima, dalam perkara yang tentang harta. Nah, jadi biasanya dalam lima perkara ini saja, persoalan perdamaian dibahas dalam kitab-kitab fikih. Nah, kita tahu bahwa dalam kitab ihya, masalah fikih juga dibahas, masalah ibadah juga dibahas, tapi juga masalah akhlak dibahas, spiritual dibahas lebih jauh. Nah, sekarang saya mau mencari tahu jawaban mengapa kitab ihya tidak membahas masalah asulhu, perdamaian. Padahal tajuk kita petang hari ini masalah ihya dan budaya damai. Nah, ini kan semacam kontradiktif, contradiction jadinya. Apa yang terjadi sebetulnya? Nah, setelah saya baca kembali kitab ihya dan tadi mendengarkan langsung penjelasan dari Datuk Nurmanuti, saya memahami bahwa dalam kitab ihya, Imam Al-Ghazali lebih menitikberatkan pada inner peace, yaitu perdamaian diri sendiri. Tazkiyatun nafs, membersihkan diri, sekaligus meningkatkan kualitas diri. Dibahas persoalan kejujuran, dibahas dengan persoalan bagaimana meningkatkan akhlak, meningkatkan kualitas diri. Seakan-akan beliau hendak mengatakan, berdamailah dengan diri sendiri sebelum hendak mendamaikan orang lain. Berdamailah dengan diri sendiri sebelum menebar perdamaian ke semesta alam. Perbaikilah akhlak kita sendiri sebelum memperbaiki civil society atau civilization. Atau tamadun ya. Nah, saya kemudian menjadi merenung. Ini self-reflection. Mungkin ini sebabnya perdamaian di dunia saat ini sulit tercapai karena juru damainya juga bermasalah. Padahal kalau mereka baca kitab ihya, mereka akan tahu berdamai dulu dengan diri sendiri baru bisa mendamaikan orang lain. Perbaiki diri sendiri baru memperbaiki orang lain. United Nations mau mendamaikan krisis di Israel, Palestina. Rusia, Ukraine. They all fail. Up until now. Kenapa mereka gagal menciptakan perdamaian? Karena mereka sendiri tidak memperbaiki terlebih dahulu sisi kemanusiaan mereka. Ada dikenal istilah tahkim, arbitrator, or mediator. Nah, kalau kita baca kitab ihya ini, kita akan paham bahwa siapapun yang menjadi juru damai, menjadi tahkim, itu harus orang yang memiliki karakter yang bercirikan akhlak mulia. Can we trust tahkim, arbitrator, or mediator if they apply double standard to solve the crisis? Ini yang kita lihat saat ini di dunia. Ini yang kita lihat di level United Nations maupun di level other superpowers. Nah, kalau kemudian tadi Datuk mengatakan kalau Imam Al-Ghazali hidup lagi, dia akan menambah BAP lagi. Nah, apalagi sekarang sudah banyak masalah artificial intelligence, sudah segala macam. Mungkin akan ada BAP baru lagi. Saya berpendapat, mungkin kalau beliau hidup lagi dan hadir di tengah-tengah kita, mungkin beliau juga akan menambah BAP peace and conflict studies. Peace and conflict resolution. Saat ini di Western Universities selalu ada program untuk peace and conflict studies atau peace and conflict resolution. Nah, merupakan tanggung jawab kita bersama untuk melihat peace and conflict resolution from Islam perspective. Seperti apa? Nah, salah satunya tadi, jurudamanya sendiri harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, karena itu mudah-mudahan setelah konferensi ini akan ada gerakan suluh, suluh movement based on Imam Al-Ghazali's inner peace. Insya Allah. Nah, poin lain yang ingin saya sampaikan adalah tadi sudah disampaikan oleh Datuk cerita mengenai putri dari Hatim Atta'i. Nah, itu dia bicara masalah dia tawanan, perang, bapaknya ternyata orang yang sangat mulia akhlaknya, meskipun non-muslim. Ketika dia ceritakan apa saja yang dilakukan oleh bapaknya, jawaban Nabi Muhammad salallahu alaihi salam yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali ini sangat menarik. Fakuala salallahu alaihi salam, ya jariyah, hazihi sifatul mu'mininah haqqan, yang kamu ceritakan tentang bapakmu tadi itu, itu adalah sifat-sifat orang mu'min yang sejati, haqqan. Nah, karena itu kita akan malu kalau sekarang orang-orang barat mengklaim they have a higher standard of ethics. Mereka mengklaim mereka punya standar yang lebih tinggi soal etika dibanding umat Islam. Padahal Imam Al-Ghazali sudah menyampaikan banyak hal mengenai akhlak. Bahkan beliau mengutip satu riwayat dari Mu'as bin Jabal bahwa Nabi Muhammad salallahu alaihi salam berkata inna allaha hafal islama bima karimil akhlak wa mahasinil akmal Rasulullah bersabda sesungguhnya Islam itu meliputi akhlak yang terpuji dan perilaku yang baik. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam baik selanjutnya memberikan contoh-contoh apa saja akhlak itu. Tadi sudah disampaikan oleh Datuk juga. Salah satu yang menarik adalah wal islahu bainan nas mendamaikan diantara manusia itu salah satu akhlak mulia kata Imam Al-Ghazali. Jadi meskipun tidak ada satu bab khusus tentang perdamaian tetapi Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa mendamaikan orang yang bertikai itu adalah bagian dari akhlak yang mulia. Nah poin yang kedua tadi juga disampaikan oleh Datuk yaitu masalah pentingnya ulama posisi ulama karena bab pertama adalah tentang al-ilmu. Nah ini Imam Al-Ghazali menekankan menekankan masalah para ulama dan penguasa. Ini saya kira Datuk Anwar Ibrahim juga sering mengutip ini. Dalam kitab Ihya Jus 2 halaman 238 Tidaklah terjadi fasad kerusakan rakyat itu kecuali dengan kerusakan penguasa dan tidaklah rusak para penguasa kecuali dengan rusaknya para ulama. Nah seringkali terjadi konflik antara ulama dengan umar nah ini kalau dua-duanya rusak kata Imam Al-Ghazali maka rusaklah semua. Nah karena itu dalam menjaga perdamaian maka peranan ulama dengan umar menjadi sangat penting. Nah terakhir ini biar kita banyak dengarkan Syekh Muhammad Nazul nanti untuk lebih banyak mengupas terakhir seringkali perselisihan dan konflik dalam umat Islam itu terjadi karena kita tidak bisa belajar menerima perbedaan pendapat. Ada pendapat ulama yang tidak kita sukai kemudian sebagian dari kita lantas terburu-buru mengkafirkan orang yang tidak kita sukai pendapatnya. Ini muncul gerakan takfiri. Semua yang berbeda dengan dia dianggap salah dan dia kafirkan. Nah ini sebagai penutup Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah kitab Bidayatul Hidayah ini menurut Imam Al-Ghazali beliau ringkaskan dari kitab Ihya. Jadi karena kitab Ihya berjilid-jilid dan di masa beliau saja banyak yang tidak mampu memahaminya maka beliau ringkaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah dan beliau katakan di sini Jangan engkau terburu-buru menuduh sirik kafir atau munafik kepada seseorang ahli kiblat orang yang yang masih sholatnya menghadap kiblat jangan kita katakan dia sirik kafir atau munafik karena yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kata beliau lagi jangan ikut campur dalam urusan hamba Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu wilayah Allah dalam kitab Ashifah Kodi Iyad juga sempat mengatakan bahwa kalau ada saudara kita yang kita mendapati 99 tanda kekafiran kekufuran 99 indicators bahwa dia kafir tapi kita masih melihat ada satu tanda bahwa dia muslim pegang yang satu itu dia tetap muslim bahkan Imam Agus Ali mengingatkan lagi wa'lam annaka yaumal qiyamati la yuqalulaka lima lam tal'an fulanan walima sakata anhu bal laulam tal'an iblisa tula umrika walam tazghallisanaka bizikri lam tus'al anhu walam tutolab bihi yaumal qiyamah wa'iza la'anta ahadan min khalkillah ta'ala tulibetabih ketahuilah bahwa pada hari kiamat kela engkau tidak akan ditanya mengapa engkau tidak melaknat si fulan mengapa engkau diam saja tentang dia kita tidak akan ditanya tentang itu bahkan kata Imam Al-Ghazali andaikan engkau pun tidak pernah melaknat iblis sepanjang hidupmu dan tidak pernah menyebutnya sekalipun engkau pun tidak akan ditanya dan tidak akan dituntut oleh Allah di hari kiamat tetapi jika engkau pernah melaknat seorang mahluk Allah maka kau akan ditanya dan dituntut oleh Allah s.w.t nah seringkali konflik itu terjadi karena persoalan kita mudah mengkafirkan orang lain nah mudah-mudahan apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali menjadi pengingat bagi kita bahwa kita harus belajar menerima perbedaan pendapat dan tidak mudah untuk buru-buru mengatakan orang lain kafir saya kira demikian yang bisa saya sampaikan subhanakla'i malam tanah inna kantel alimun hakim mahasuci muka yorob sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah mengajarkan kepada kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh